Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Yudi Pramuko tukang dorat dari Paromidur tertua di semesta apa perbedaan Habib Bahar dengan Pak Harto oh maaf dengan Bung Karno Bung Karno itu ditahan dalam rumah di Wismayasu di Jakarta oleh penguasa penguasa yang baru saat itu namanya Pak Soeharto ya presiden di lockdown di Wismayasu di Jakarta sementara Habib Rizik itu dari Gunung Sindur dipindah ke Gunung Saka Kambangan sehingga menyulitkan keluarga dan pengacaranya untuk menjenguk Habib Rizik padahal kesalahan Habib Rizik tidaklah sebesar kesalahan politik dari Bung Karno Bung Karno sikap politiknya sebagai penguasa sebelum dicabut kekuasaannya oleh MPRS itu membuat masyarakat bangsa Indonesia terbelah secara politik antara komunis dan anti-komunis dan menurut catatan sejarah sejak pemberontakan G30S Street PKI Partai Komunis Indonesia G30S gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia tahun 1965 itu dan kemudian beberapa tahun berikutnya terjadi saling bunuh membunuh antara umat Islam yang anti-komunis dengan simpatisan dan simpatisan komunisme maka menurut Saru Edy yang terbunuh karena perharap politik itu ya salah satu penyebabnya adalah Bung Kano tidak mau membebarkan PKI mendidih oleh rakyat maka yang mati adalah 3 juta orang dan menurut tafsir Buya Hamka di dalam tafsirnya saya lupa jilid berapa saat tapi saya pernah membaca menurut perkiraan Buya Hamka penulis tafsir Al-Azhar yang mati karena kasus fitnah di masa itu itu ada 500 ribu sekurang-kurangnya hampir setengah juta orang terbunuh dari kedua-dua pihak sama orang Indonesia fitnah saling membunuh aktor yang terbesar persoalan ini adalah di tangan presiden yang membangun membentuk ya masakum nasionalisme agama dan komunis antara partai PNI kemudian partai komunis dan partai nandutu ulama membentuk kabinet kaki tiga bagaimana mungkin agama dan komunisme bersatu itu yang ditentang oleh tokoh-tokoh islam dari majlis syurah muslimin Indonesia atau masyumi dan tokoh-tokoh yang lain yang memperingatkan bahaya komunisme di istana kesalahan-kesalah Soekarno yang sebesar itu membuat Soekarno itu di kurung dalam rumah dalam Wismayasu di Jakarta tidak di Nusa Kambangan apa arti kesalahan Habib Bahar Smith dibanding apa yang sudah dilakukan oleh Soekarno sebagai politisi ulung dan politisi besar dan mengorbankan rakyat dalam jumlah besar penderitaan rakyat dan korban nyawa karena keputusan-keputusan politik seorang Presiden Soekarno dan akhir dari Soekarno hanyalah tetap di dalam Jakarta meskipun tidak semua orang bisa mengunjungi kecuali keluarga tetapi tidak sampai dibuang ke Nusa Kembang Adilkah membuang Habib Bahar Smith ke lokasi sejauh itu di tempat para narapidana koruptor bandar narkoba dan penjahat besar di Nusa Kembang Adilkah perlakuan seperti itu penguasa sekarang Adilkah pemerintahkan membawa Habib Habib Bahar ke Nusa Kembang dibanding penguasa sebelumnya yaitu Soeharto yang mengurung Bungkarno di Wisma Yahso yang sekarang jadi museum Satria Wandala di Jakarta ini segeda catatan sejarah di dalam berpikir tidaknya ditegakkan keadilan dalam pikiran sebelum ditetapkan dalam surat keputusan yang akan mengorbankan seseorang secara tidak adil saya Yudi Panamukoh tukang donat dari para youtuber tertua di semester Fasbir Sobron Jamilah bersabarlah dengan kesabaran yang indah jadi bagaimana usul saya saya punya proposal ini kembalikan Habib Bahar Bin Smith di Jakarta saja setidaknya di Gunung Sindul dan tugas aparat kepolisian untuk melindungi warganya itulah yang adil ya keputusan atau tindakan-tindakan dari seorang Habib Risik tidak membuat nyawa melayang berjuta-juta sebagaimana yang terjadi di akhir kekuasaan Soekarno tindakan ucapan dan perilaku Habib Bahar Smith tidak sebesar akibatnya yang dilakukan oleh Soekarno tetapi takdir atau tetapi akibat yang ditanggung oleh Habib Bahar terlalu besar ketika dia harus dibuang di isolasi di Nusa Kambangan disitulah letak ketidakadilannya maka bebaskanlah Habib Bahar Smith atau setidak-tidaknya tempatkan dia di satu lokasi yang bisa dikunjungi dengan mudah oleh keluarga oleh simpatisannya oleh pengajarannya dan oleh orang-orang yang cinta kepada kebenaran dan keadilan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.